Hai Inggris ini nunggu diseluruh singkometek nyakit ke petek lho Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya untuk rekan-rekan dimanapun anda berada ya mudah-mudahan sukses selalu disana dilancarkan segala urusannya Oke ini ada kawan nih minta bantu tentang permasalahan di engine nya motor kosor banget coba diripi disini ke Yopo satriya mati yuk dengkol coba dah ini bukan luar biasa gawat suara ekstrim oke kawan ya nanti akan kita periksa poinnya suara kematak itu sumber penyebabnya banyak karena di dalam mesin itu kaitan besi dan besi besi dan besinya bisa bekerja dengan baik atas dasar ada pelumasan oli jika tidak ada pelumasan oli yang ada di dalamnya maka kerja dari gesekan komponen tersebut mengalami titik aus kalau kita periksa juga motor ini ada asap yang keluar dari kenal pot ada kemungkinan kebocoran dari bagian silklat botol klat dan bagian komponen bloknya terutama kita periksa nanti di bagian bloknya nah setelah kita periksa di bagian tersebut syarat finishingnya nanti oli mesin harus naik karena begini pada dasarnya jika oli mesinnya ada jika semuanya sudah dibenahi namun oli mesinnya enggak naik tuh dari pompa oli nya enggak naik ke atas ya kan gagal fungsi juga akan jebol juga kalau kita lihat ini ada masalah di bagian titik besar kita ambil garis besar poinnya dua di bagian head nanti akan kita periksa dari komponen clap, seal clap, serta bottle clap satu lagi kita periksa rocker arm terus nanti mundur ke belakang kita periksa liner bloknya nanti kita periksa oli mesinnya dulu sebelum kita kemana-mana kita periksa dulu oli mesin kemudian kita periksa sirkulasi oli mesinnya dulu kita bongkari semua bodinya satu nih dari kelasnya miuji sampai ke atas berhenti digiti anda periksa ya bok filternya biasanya bok filter ngebek kena itu loh lingiran talang itu sedikit 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 tergores selama-lama dia kegesek dan jebol ini kalau tidak dibenahi disini air masuk lenduk masuk pasir masuk kotoran masuk masuk lah ke sini keisep lah ke sini masuk ruang bakar ruang bakar masuk 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 kegores bloknya disini kan bok filter fungsinya untuk penampungan udara ketika udara ini sudah tercemar dengan air kotoran, pasir, cirkulasi akan diisap kembali masuk ruang mesin lewat total body sedikit 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 terjadilah gumpalan di bagian head terjadilah hisapan terjadilah gesekan di dalam blok liner blok akan mengalami titik aus hidupin mesinnya kita cek oli mesinnya dari sini ini disini 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 ya bagai tang bekas informasi daripada oli ini naik gak nih kalau oli gak naik kesini berarti gagal pompa oli atau ada sumbatan di bagian blok atau headnya ya gitu kawan ya motor ini khususnya Mi 125 ini hidup ya mesinnya tanpa agi karena kiproknya besar ya dan di kiproknya punya kapasitor bank penyimpanan arus sementara jadi ini dibuka kalau ini munggara kok terus muntah terus muntah kawan ya terus tetap muntah kencengi awes still oli aku udah naik ke atas kalau udah mencerat-mencerat berarti pompa oli Insya Allah dalam kondisi baik tapi semuanya udah baik tuh udah ditatak mesinnya tapi filternya bolong ya tidak selesai masalah gitu ya efek jangka paceng jebol lagi sekarang kita melangkah yang ngetek-etek dulu itu langsung masuk poin ke head satu lagi kawan ya pastikan lubang kecil ini jangan dianggap sepele lubang ini kita sembur pakai karbu kiner harus masuk ke sini ya dari sini harus ke sini enggak boleh dibuntu percuma oli mesin sudah naik ke sini sudah berhenti sini tapi di sini tersumbat ya kan enggak bisa lagi dimasukkan ke sini oke di kelasnya ini jika atas memang beda ya dengan versi karbu yang terdahulu dia untuk platok pianonya atau rocker arabnya sudah dikasih temlar tapi temlar ini pun ada titik masalah jebol kemungkinan dua faktor satu memang karena usia dengan keberadaan oli mesin selalu habis bahkan oli mesin habis di sini tidak ada pelumasan oli tapi ini kan sudah diisi oli ya walaupun bekas kemarin yuk kemudian kualitas barang kita beli barang murah tidak akan tahan lama seperti itu kira-kira jadi faktor jebol itu banyak sekali faktornya kita lihat temlernya di sini untuk pianonya yang in ini yang X ya pastikan anda melihat kayak gini TMA oke kita cek dulu temlar ini caranya gini mas ini ditekan ini sudah netral ya tekan mas yang in dulu terus dikentuk-kentuk nih nah temlar yang in masih dalam keadaan layak pakai saya tidak bilang normal ya tapi layak pakai karena apa di sini belum mendekati titik masalah tapi sudah mulai aus ini sudah mulai kemakan karena awalnya habis oli tapi intinya di sini untuk temernya atau kualitas barang ini bagian in ini masih layak kerja ini yang kelihatan genah banget yang X kata ini kentuk-kentuk dikentuk-kentuk kentuk, kentuk temi-kentuk like kentuk ini mas yang menyaksikan ini kehadirannya jelas concet ya udah real di pelatuk khususnya bagian X knocker arm x mudah-mudahan nanti di bagian nichel gak jebol juga ini ya tak hidupin motornya tuh dilihat ketukannya yuk suara nih dasarnya disini banget ya enggak ngerti banget nggak apa-apa kasih tajak nyolinya oleh bekas di tempat ini seril banget ingin ini teo seiki kita buka filter oli ini ada gram enggak yang masuk ke sini oke udah tak buka ya filter olinya biasanya kan kalau ada gumpalan dia ngendepnya di filter oli kiril Mas diseksi ini Mas monopo ini jeru nih jadi ini kita ngomong sesuai dengan keadaan yang di lapangan yuk iq opo ini pen piston berarti ada dua kemungkinan pen ini bisa masuk ke dalam mesin waktu melepas dia mencolor melepun jeru mesin diganti singanyar ini enggak diambil ya kita prediksi pertama prediksi kedua lepas sepi ini dari kuncian pistonnya kemudian Niki kelahar bambu kelahar bambu ini dari kelahar bambu jebolnya piano ya berarti mau nggak mau harus turun mesin ini karena opo ini sepi opo kan ngomong ya Mas Iki sepi Iki masih sisaan yang dulu karena ceblok opo memang real yang dipasang di motornya gogrok nah iya kisempolnya ini tolong dibungkus jangan sampai hilang oke sudah hari ini berarti langsung turun mesin total kita periksa terus sini Pak CPT-nya dibuka biasanya sudah turun nah ini biasanya di kelasnya Yamaha itu filter udara nggak kotor misalkan oli kok habis ya dari sini ini silnya rembes ya kalau ini kan banyak faktornya komplikasi ya dari sil rembes dari perpasnya bocor gitu tapi interiornya di sini yang menyebabkan oli ini kering bis nanti kita sil kita ganti tapi dipastikan ini bos nyaman Oke ini blok datang buka nih Anda lihat ya untuk posisi sehernya di kocak kelihatan ya ketok lah Mas kocak-kocak ya berarti ini artinya di daerah kering kompresi maupun olinya ada yang aus kalau kita lihat dari garis-garis bibir luar ini buringan kalau tiba dihasil dia aluminium jadi magnet nggak mau nempel ini magnet ya kita tempelin nah ya jadi kalau tipe budak buringan dia sudah ganti media apakah manet kita kelet-kelet berarti bisa dilemer untuk kedepannya kalau enggak enggak lengket berarti enggak bisa tuh Oh ini udah kering karena di sini sudah gantian liner terus kita tempel magnet kayak gini dia masih nempel berarti ini sudah diambil untuk posisi yang lama diganti keringan yang baru Oke ini komponen head sudah dibongkar ini untuk eh noken asnya pahar nokennya aman bagian luar aman yuk ini kalau kita lihat hampir terkikis dari bagian sininya linernya ini tapi kalau dipakai masih bisa nih kita amplas nanti ADS nya otomatik dikompresen sistemnya masih kerja bearingnya masih aman beding dalamnya masih aman Alhamdulillah selanjutnya ini yang parah tadi nih nah ini di pasukan bibi terus kita lihat lagi kalau sil wajib ya kalau sil kepa cek terus ini asnya masih kenceng masih kenceng masih masih aman tuh belum baru ca nih tidak penuh buka himas DM bisa aman bisa aman sekarang cloudnya cloudnya pengennya bengkok 1 cek parah-parah mana klapnya yang indul kalian ya wala goyang dombreed Mas iluh ya toh ini goyang dombreed belum enggak boleh ini percuma nanti kita ini mau lemer berapa kali lemeran ngobos terus ini satunya satunya bengkok ini isomet bukana kepaksa orang isomet bunyi dipaksa botol di pecah ini nanti kita ganti botol lab ini disekseni namanya sepi yang kita temukan tadi kan sepi piston mas ini masnya ada di samping kita nih biar real itu sepi mana sepi sisaan yang dulu waktu ngapas loncat ujul Oppo sepi yang piston baru ini ujul Oke sepinya disini masih ada satu terus itu ada Oh berarti tuh sepi yang lama Mas mencelat menjiru ya bisa mendelon sepi ini saya enggak 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 Oh berarti sepinya ada semua lalu sepi apa yang tadi itu sepi piston yang dulu mungkin waktu lepas mencolok makanya kalau kita pas masang sepi piston motor apa aja kita kasih persiapan sedia payung sebelum hujan wis apa susahnya kita kasih lap ini untuk jaga-jaga kalau ini mencolok lalu masih nandok ke lapnya ya itu menu Masya nah mau kan mencolok ceduk mencolok melebublah terus ya weh senap hari berarti sepi yang tadi itu loncatan dari sepi yang lama makanya kita kecuriganya disitu kita turunkan mesinnya terus disini karena tipe dihasil baterai kombuli baterai kombuli yang sudah di romba sudah diburing sudah tergores karena kekeringan oli tapi bisa dilemer ini kita bongkar CPT nya karena olinya rembes dari sini manetnya juga rembes dari sini takir enak enak parah enggak tapi kalau memakai masih mampu ya masih oke gitu saja Bro kita tungguin pun selanjutnya ini banyak banget ini masalahnya ya yuk